tongkol rica-rica kemanginya sudah masak seperti ini ya sekarang kita akan coba satu kita gunakan nasi biasa nasi merah anget ini ya coba satu pedasnya mantap untuk Hai bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share Selamat menonton video ini semoga bermanfaat lanjut makan ya ini ya tongkol rica-rica kemanginya pedasnya mantap hai 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 Kali ini saya mau memasak tongkol rica-rica kemangi Bahannya itu ada satu ekor ikan tongkol yang sudah saya potong-potong seperti ini Lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 6 siung bawang merah 6 siung bawang putih 20 biji cabai rawit merah 1 buah cabai rawit merah besar 3 buah kemiri 1 ruas kunyit 1 ruas lengkuas 3 batang serai 5 lembar daun jeruk 1 sendok makan kaldu Kaldu ayam 2 sendok makan garam 1 ikat daun kemangi yang sudah saya bersihkan seperti ini Untuk resep lengkap tongkol rica-rica kemangi ini Silahkan lihat di deskripsi video ini ya Selamat menyaksikan video ini Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikan tongkolnya Saya goreng jangan sampai terlalu matang juga Ini ikan tongkolnya saya goreng seperti ini aja ya Lalu saya tidak akan kering terlalu Sudah lebih mantap Kalau terlalu kering tidak keras Ini ya Sudah pas dulu saya ya Kalau yang suka kering ya tidak apa-apa Sudah kering Lalu kita blender bumbu halusnya bawang merah Bawang merah Bawang merah Bawang merah Cabai merah Cabai rahit Kemiri cabai merah besar Lengkuas dan kunyit Kita tambahkan air berbeda blender Kita blender bumbu halus untuk tongkol rica-rica kemangi Sekarang kita tumis bumbu halus untuk ikan tongkol rica-rica kemangi nya ya Ini bumbunya lumayan enak lah Ini bumbu halus untuk tongkol rica-rica kemangi nya udah agak kering Saya masukkan minyak goreng biar dia matang ya Tambahkan minyak goreng begini Biar dia masak Baru kita nanti masukkan ikan Kita masukkan sekarang Serai nya Dan daun jeruk Kita tumis Sampai bumbu halusnya ini matang Ini bumbu tongkol rica-rica kemangi nya Udah matang ya Ini saya tumis Sekarang kita tambahkan sedikit air Tambahkan sedikit air begini ya Ada yang mau digi Nanti kita masukkan ikannya Kita masukkan kaldu ayamnya dan juga garam Kalau yang mau tambah merica juga bisa merica bubuk Tapi saya enggak Karena tadi saya sudah kasih cabai Saya ingin menikmati bedas cabainya aja Saus siram sedikit Ini sekitar 1 sendok makan Lalu Saus sambal Saus 1 sendok makan Dan ikan, ikan, tongkong ikan semua biar bumbunya merosap tetangga saya ribut, potong daging kerbau ini kita aduk begini biar nanti bumbunya merosap ke dalam daging ikan, tongkong ini kita tunggu sampai bumbunya benar-benar merosap ke dalam daging ikan, tongkolnya terakhir kita masukkan daun ke manginya ini banyak juga ini tongkol rujur 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 ke manginya sudah masuk seperti ini ya kita akan mengikat, mengatikan tongkolnya ke manginya sudah saya masukkan kita matang ya ini tongkol rujur rujur ke manginya sudah masak sesajikan seperti ini terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like, komen, dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya tongkol rujur rujur ke manginya sudah masak seperti ini selamat menikmati